bertemu lagi dalam GRY News Channel terima kasih kerana bersama dalam channel ini tapi sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe perungsian berita hiburan tengah hari ini tentang berita gembira Nelofa dan suaminya Piyuriz akhirnya pasangan ini bakal dikurniakan cahaya mata kembar jom kita lihat berita penuh tentang ini kita teruskan pasangan selebriti sama cantik sama padan Nelofa dan Haris Ismail sering menjadi perhatian dan buah mulut netizen kerana terpalit dengan pelbagai kontroversi namun mereka tetap tenang dan kekal positif serta berkongsikan kebaikan dan kebajikan yang mereka lakukan dan berikan kepada mereka yang memerlukan namun realitinya kehidupan sebagai berumah tangga sering ditanya bilakah ada anak berkaitan dengan hal ini perkongsian terbaru Nelofa dan Piyuriz di laman Instagram mereka mungkinkah memberikan jawaban yang dinantikan oleh peminatnya jom kita lihat berita penuh kita teruskan Haris yang merupakan seorang pendakwa bebas berusia 26 tahun itu telah memuat naik sebuah gambar menunjukkan awan mendung besertakan caption Hope telah mendapat perhatian peminat setiap pasangan ini dan melihat kepada komen-komen yang tinggalkan oleh peminat mereka membuat andaian bahwa caption dan posting itu pasangan ini bakal menantikan kehadiran orang baru dalam pasangan dan kehidupan mereka sebagai suami istri bagaimanapun disebalik posting yang penuh persoalan itu ada juga peminat yang teruja dan memberikan kata-kata semangat kepada Haris Ismail supaya terus tenang dan kekal positif dalam menghadapi segala musibah yang menimpa antara komen daripada para peminat termasuklah semoga cepat dapat baby kata Pinky Peaky anak kampung girl pula memberikan komen semoga ada rejeki baby twins katanya dalam pada itu di laman instagram milik Nelofa juga sempat memasukkan gambar yang sama di instastory miliknya bersertakan tulisan kecil menyatakan sang suami menggunakan gambar yang diambil oleh dirinya oleh itu ramai peminat pasangan sesucok ini merasakan ada berita baik yang bakal dikongsikan oleh mereka sebagai rekod setakat bulan Jun 2021 Nelofa dan Haris Ismail terpalit dengan pelbagai kontroversi antaranya kesa nyaris putus tunang mereka dituduh sudah berkawin di Kelantan isu pelanggaran SOP isu Nelofa dan Haris ke puluh langkawi isu nilai 3 membeli karpet dan juga tidak memakai pelitup muka di mahkamah serta menaiki kendaraan bersama peguam mereka turut netizen persoalkan apapun semoga berita baik ini memberikan kekuatan buat pasangan ini untuk terus melangkah dalam kehidupan rumah tangga jumpa lagi bye bye